Pelatih Timnas U23 Qatar di Piala Asia U23 2024, Ilidio Valle, merasa timnya tidak dibantu wasit saat mengalahkan Timnas U23 Indonesia, pesan menohok untuk Sintayong. Duel Timnas U23 Indonesia melawan Qatar digelar di Stadion Jasim bin Hamad, Senin, tanggal 15 April 2024, berakhir dengan skor 0-2 untuk kekalahan tim Garuda. Dua gol Qatar masing-masing dicetak Khalid Ali Sabah lewat penalti di menit 45 plus 1 dan sepakan bebas Ahmed Alrawi menit ke-54. Usai laga berakhir, Sintayong selaku pelatih Timnas U23 Indonesia menyebut duel melawan Qatar bukan pertandingan sepak bola, melainkan pertunjukan komedi. Pernyataan itu dilontarkan karena kepemimpinan wasit asal Tajikistan, Nasrullah Kabirov, yang dianggap cenderung membantu Qatar selama laga berjalan. Hal ini sudah sampai ke telinga pelatih Qatar, Ilidio Fale, namun ia memiliki pandangan berbeda terhadap kepemimpinan wasit. Ilidio Fale Ogah menanggapi protes Sintayong terhadap wasit Nasrullah Kabirov yang keputusannya banyak menguntungkan Qatar dan merugikan Indonesia. Meski terlihat jelas bagaimana Nasrullah Kabirov mengeluarkan keputusan-keputusan kontroversial yang menguntungkan Qatar sebagai tuan rumah piala Asia U23 2024. Pelatih kebangsaan Portugal itu merasa Qatar tidak dibantu wasit untuk bisa menang, dua kartu merah untuk pemain Timnas U23 Indonesia memang pantas diberikan. Selebihnya, pria berusia 66 tahun itu sangat meyakini bahwa Qatar pantas menang karena timnya lebih baik dari Indonesia di laga tersebut. Saya tidak akan mengomentari apa yang dikatakan pelatih Indonesia, ucap Ilidio Fale seperti dikutip superbowl.id dari raya.com. Karena ada aturan dalam permainan sepak bola. Kartu merah memang pantas, diberikan untuk pemain Timnas U23 Indonesia. Qatar pantas menang dengan baik, karena kami yang terbaik, imbuhnya. Gayung menyambut, tamo harga diri bangsa direndahakan Qatar, PSSI langsung mengirim surat protes ke AFC atas perilaku buruk Nasrullah Kabirov. Hal ini disampaikan langsung ke TUM PSSI, Erik Thohir, yang memastikan surat protes sudah langsung dikirim ke AFC usai pertandingan. Resmi sudah kami masukkan. Setelah pertandingan, surat protes dikirim PSSI, ucap Erik Thohir seperti dikutip dari bolasport.com. Kekalahan dari Qatar menempatkan Timnas U23 Indonesia dalam posisi sulit, menjadi jurukunci grup A-Piala Asia U23 2024 dengan raihan 0 poin. Sementara Jordania dan Australia sama-sama mengoleksi 1 poin, di laga selanjutnya Timnas U23 Indonesia akan melawan Australia. Pertandingan digelar pada Kamis, tanggal 18 April tahun 2024, di Stadion Abdullah bin Nasr bin Khalifa, mau tak mau Indonesia harus menang di laga ini. Poin krusial di laga melawan Australia sangat penting bagi Indonesia jika masih berharap lolos ke babak perempat final Piala Asia U23 2024. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jika! Kör связi jika! Terima kasih bahkan